Intro Suami Engkyung yang bergabung dengan perusahaannya sebagai ahli medis terungkap dalam rangkaian kilas balik Pada jamuan makan malam perayaan, suaminya dan sekretarisnya tampak aneh, ingin pergi bersama untuk membeli lebih banyak minuman Engkyung merasa ini adalah perilaku yang aneh Kemudian, saat sedang berkendara bersama, suaminya menerima pesan dari seorang direktur Choi Tetapi saat Engkyung bertanya tentang orang ini di tempat kerjanya, dia tidak menemukan satupun direktur dengan nama seperti itu Pada saat yang sama, Choi Sarah selalu pergi ke suatu tempat untuk makan siang Sementara Engkyung mengetahui bahwa suaminya tidak lagi mengambil sif sore di rumah sakit Kemudian, secara kebetulan, ia menemukan foto-foto pernikahan suaminya dan Choi Sarah Kita kembali ke masa kini saat Engkyung memberitahu Yuri bahwa ia tidak ingin bercerai Kemudian, ia bertemu dengan suaminya di hotel tempat suaminya memintanya untuk menyetujui perceraian Sambil juga menekankan bahwa Engkyung bukan siapa-siapa baginya Di kantor, Engkyung meminta Yuri untuk membuat klien baru membatalkan kasusnya Tetapi meskipun klien tersebut tidak yakin tentang perceraian tersebut, Yuri tetap melanjutkan kasusnya Memotivasinya untuk meninggalkan suaminya yang kasar Namun, Engkyung memperkirakan bahwa klien tersebut akan membatalkan kasusnya di kemudian hari Kemudian, Yuri tidak sengaja melihat Engho sedang kencan buta saat makan siang Engho kemudian menjelaskan bahwa ia melakukan kencan buta singkat karena ia ingin pulang kerja tepat waktu Ia juga menipu Yuri agar menceritakan tentang kehidupan pernikahan Engkyung Tetapi Yuri membuatnya bersumpah untuk tidak mengungkapkannya Secara perlahan dan bertahap, klien Yuri mulai bola bali dengan kasus perceraiannya Meskipun putri kliennya mendorongnya untuk meninggalkan ayahnya Kliennya akan menelponnya di waktu-waktu yang tidak pasti Tidak yakin apakah dia harus melanjutkan perceraiannya Memberikan Yuri sejumlah alasan yang biasa Yuri berkonsultasi dengan para seniornya tentang kasus tersebut Dan mereka semua mengatakan kepadanya bahwa beberapa orang tidak dapat hidup sendiri Itulah sebabnya mereka tidak pernah bercerai Pada suatu hari, Yuri menerima telepon dari suami kliennya yang mabuk Yang mengancam akan mencoba bunuh diri jika Yuri tidak menarik kembali surat cerainya Ia hanya memutus telepon Kemudian, Yuri juga menemukan bahwa Choi Sarah tinggal di gedung apartemennya Dan juga telah bertemu dengan ibunya Melalui percakapan mereka, Yuri menyadari bahwa suami Engkyung mungkin tinggal bersama dengan Sarah Keesokan harinya, setelah Yuri meminta kliennya untuk tidak pulang Ia mendapati bahwa suami kliennya benar-benar mencoba bunuh diri dan telah dirawat di rumah sakit Klien tersebut menyalahkan Yuri atas apa yang terjadi pada suaminya Engkyung memberitahu Yuri bahwa bukan salahnya jika pria itu meninggal Ia hanya melakukan pekerjaannya dan tidak dapat bertanggung jawab atas keputusan pria itu Namun, Yuri merasa tidak enak tentang apa yang terjadi Dan Engho mencoba menghiburnya Dengan mengatakan bahwa orang-orang seperti itu menyakiti diri mereka sendiri hanya untuk pamer Kemudian, Yuri mengunjungi rumah sakit dan mendapati pria itu masih hidup Dan klien tersebut memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut Engkyung juga mengunjungi klien tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa ketika ia sudah bertekad Mereka akan menangani kasusnya lagi Ketika Yuri menghadapinya, karena Engkyung sebelumnya telah memintanya untuk menghentikan kasus tersebut Engkyung berkata, akan tiba saatnya ketika Anda menerima segalanya dan hanya peduli dengan masa depan Dan meramalkan bahwa klien tersebut akan mengambil keputusan dan mengutuskan untuk menceraikan suaminya dengan pasti di masa mendatang Yuri memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya Menjelaskan kepada Engkyung bahwa ia tidak dapat memisahkan dirinya sebagai manusia dan dirinya sebagai pengacara Ia juga mengatakan bahwa suami Engkyung dan Sarah mungkin tinggal bersama dan memberikan alamatnya Setelah bekerja, Engkyung benar-benar melihat pasangan yang berselingkuh itu bersama-sama Dan ini mengubah sesuatu dalam dirinya Dia kembali ke kantor dan menghentikan Yuri dari pengunduran dirinya Meminta Yuri untuk mengambil alih kasus perceraiannya Tentu ini sesuatu yang tidak biasa Engkyung meminta Yuri untuk memperjuangkan kasusnya melawan suaminya dan Choi Sarah Ia telah mengumpulkan semua bukti, dari pesan teks hingga foto pernikahan mereka Dan menjelaskan bahwa ia telah menyimpan bukti tersebut sehingga ia tidak perlu menceraikan suaminya Karena pihak yang bersalah tidak dapat mengajukan bugatan Namun, sekarang, setelah melihat pasangan itu bersama Ia siap untuk memperjuangkan kasus tersebut dan ingin menjadikannya persidangan perceraian terbaik di negara ini Keesokan harinya, Choi Sarah menerima surat panggilan pengadilan dan mendapati bahwa Engkyung ternyata tahu tentang perselingkuhan itu Begitu pula, suaminya juga sangat terkejut dengan bukti-bukti yang dilampirkan pada gugatan tersebut Kemudian, Yuri penasaran tentang alasan Engkyung ingin dia mewakilinya Dan Engkyung menjelaskan bahwa dia menghargai sudut pandangnya yang berbeda Tepat setelah itu, mereka bertemu klien mereka, seorang CEO dari sebuah perusahaan tercatat Perceraian di negara itu Suami Engkyung, Ji Sang, menginginkan hak asuh atas putri mereka Dalam kasus perceraian CEO, bukti-bukti yang ada justru merugikan CEO karena ia tetap mengirimkan uang bulanan kepada istrinya bahkan setelah mereka berpisah Kemudian, terungkap bahwa ia ingin bertanggung jawab atas keluarganya sebagai pencari nafkah Engkyung meminta dia untuk tidak hanya berhenti mengirimkan uang kepada istrinya Tetapi juga menerima bahwa mereka bukan lagi keluarga Sambil menekankan bahwa dia telah merantai dirinya sendiri pada ketentuan-ketentuan ini Kemudian, Engkyung mengubah tanggal sidang sehingga putri bungsu klien mereka dapat bersaksi untuk mereka ketika dia menjadi orang dewasa yang sah secara hukum Engkyung meminta Yuri untuk menjemput putrinya karena dia punya janji Yuri dengan enggan melakukannya tetapi geli melihat betapa putrinya mirip ibunya meskipun dia ingin menjadi seperti ayahnya Terungkap pula bahwa dia mengetahui perceraian itu Kemudian, Yuri bertemu dengan Engho Mereka minum terlalu banyak dan bangun bersama keesokan paginya di sebuah motel Yuri menyelinap keluar, meninggalkan Engho di sana tertidur Karena canggung, mereka saling menghindari sebisa mungkin Berita perceraian Engkyung dimuat di internet dan membuat CEO firma hukum itu marah atas reputasi perusahaan Namun Wu Jin menangani masalah tersebut Kemudian, Engkyung bertemu dengan suaminya dan menolak untuk menyelesaikan kasus tersebut Selama percakapan mereka, suaminya memerasnya secara emosional dan merendahkannya Menyebutnya sebagai ibu yang tidak ada dan mempertanyakan perannya sebagai ibu Kemudian, karena istri CEO datang ke perusahaan untuk menyelesaikan masalah Pria itu tidak yakin apakah ia harus melanjutkan kasusnya lebih lanjut Tetapi juga tidak ingin membagi saham perusahaan yang telah ia bangun dengan susah payah selama puluhan tahun Pada sidang terakhir, Engkyung dan Yuri menyerahkan pengakuan tulisan tangan dari putri bungsu pasangan itu Yang menyebutkan bagaimana orang tuanya berpisah sebelum perusahaan itu terdaftar Dan dengan ini, mereka memenangkan kasus tersebut Saat makan malam bersama, Engkyung berkata bahwa ia tidak akan pernah membiarkan suaminya memiliki asetnya Keesokan harinya, Yuri datang ke kantor Engkyung Bingung dengan surat perintah pengadilan yang diterimanya yang menyatakan Wo Jin sebagai suami Engkyung di kantor Dan menyiratkan bahwa ia telah berselingkuh Episode berakhir dengan Yuri memasuki kamar Engkyung dan mendapati dirinya dan Wo Jin dalam posisi yang tidak menguntungkan